Perempuan yang menyimpan tujuh janinnya di Indokos, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan. Wanita bernama Nita itu diamankan bersama sang kekasih. Diketahui bahwa kedua tersangka tersebut ditangkap polisi di dua lokasi yang berbeda, yakni di daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Tersangka kasus penemuan tujuh janin diduga hasil aborsi ilegal itu disebut di periksa kondisi kejiwaannya. Selain itu, apurat polisi juga akan melakukan tes DNA. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan apakah ketujuh janin merupakan hasil hubungan dari kedua tersangka. Diketahui bahwa praktik aborsi yang dilakukan terjadi sejak 2012 lalu. Nita melakukan aksi lantaran malu, hamil hasil hubungan gelapnya dengan sang kekasih. Terima kasih telah menonton!